Nah, hari ini kita belajar bagaimana mengelola stres dan krisis. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita belajari, bagaimana beradaptasi, terus melihat krisis sebagai tantangan dan kesempatan, bukan sebagai hal yang menakutkan, terus bertumbuh melalui krisis-krisis yang kita hadapi bersama, terus terbuka untuk perubahan, dan tumbuhkan resilience. Resilience itu adalah daya lentingnya, boleh jatuh tapi bangkit lagi. Nah, ini adalah kekuatan hubungan. Ingat, pertama kali kita belajar tentang keluarga. Keluarga adalah isinya adalah sebuah hubungan. Yang namanya keluarga itu adalah hubungan. Relasi yang terbentuk karena adanya pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, dua minggu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana menikmati waktu ruang bersama. Minggu ini kita belajar tentang kemampuan mengelola stres dan krisis dalam pernikahan. Terus kemampuan dalam mengelola krisis dan pernikahan itu tercakup. Mencakup hal-hal yang tadi saya sebutkan ya. Mampuan adaptasi, adaptasi terhadap perubahan, dan seterusnya. Oke. Oke. Ini saya punya laptop pemacetnya. Nah, ini pendahuluannya. Ini latar belakang kenapa pasangan-pasangan perlu memiliki keterampilan mengelola stres dan krisis ya. Karena masalah atau konflik dalam pernikahan adalah sesuatu yang biasa. Yang umum terjadi dan pasti terjadi. Probabilitinya itu 1,0. Jadi, bukannya 50-50, bukannya 9 banding 1, tapi 1 banding 0. Jadi, pasti terjadi dalam kehidupan pernikahan ya. Jangan naif bilang, wah pernikahan saya baik-baik saja gitu ya. Tidak ada masalah yang bisa yang terjadi. Itu jangan bohongi diri sendiri maupun pasangannya. Pasti ada stresnya, pasti ada konfliknya. Dan masalah pasti ada. Kalau nggak ada, nanti masing-masing pasangan akan membuatnya. Untuk pasangannya. Nah, pernikahan yang kuat pun tetap perentahan krisis. Jadi ada dan kena masalah. Jadi pasti ada masalah. Jangan khawatir. Itu pasti ada. Kemudian pasangan dengan hubungan yang kuat. Itu mampu mengelola stres dan krisis secara efektif. Banyak pasangan yang mencoba mengelola stresnya, tapi tidak efektif. Akan hati, marah-marah, KDRT, lari dari rumah, terlingkuh, balas dendam, dan sebagainya. Nah, itu namanya sedang mengelola stres dan krisis yang tidak efektif. Sedangkan efektif itu artinya mampu mencegah sebelum terjadi. Karena sudah menyadari dan bersiaga sebelum terjadi. Jadi sudah belajar duluan. Kayak apa nih ya stres dan kayak apa itu sekrisis. Namun saya bagaimana mengelolanya. Sehingga saya tidak terjadi. Cara-cara menghadapinya yang tidak efektif. Bukannya selesai, malah tambah ruwet. Kemudian perlunya pasangan mempunyai sikap menyikapi stres dan konflik dengan benar. Jadi hadapi masalahnya, minimalkan kerusakan, dan jadikan kesempatan untuk tumbuh bersama. Kenapa harus meminimalkan kerusakan? Biasanya kalau pasangan yang sudah punya anak, dia akan bawa-bawa anaknya. Yang ibunya cerita sama anaknya. Untuk dapat komplotan. Saya sebutnya komplotan. Karena ibu itu akan mengajarkan anaknya untuk tidak suka sama bapaknya. Sama suaminya. Dia tidak suka sama suaminya. Dia ajarkan ke anak untuk tidak suka sama bapaknya. Dan itu sangat berbahaya ya. Tapi tidak sadar kalau dia kesel, dia nangis di depan anaknya. Secara otomatis anaknya akan memihak pada ibu. Meruncingnya nanti ke arah keluarga. Bukan pernikahan lagi. Masalah pernikahan akan membuat keluarganya menjadi terganggu. Terusak. Masalah yang lain yang menjadi dampak. Terusannya. Tapi kalau yang sudah siap, sudah tahu masalahnya apa, sudah belajar, sudah melatih diri, mengendalikan emosi, itu bisa meminimalkan keputusan. Jadi cukup dia sama pasangannya dalam waktu yang singkat, mengenali masalah, dan membereskannya. Kalaupun tidak mau membereskannya dengan cepat, tetap saja harus diberesin karena suami dan istri tidak mungkin tidak harus tetap tinggal bersama. Supaya kata Pak Jarod jangan seperti masuk kamar, tapi keluar kamar lihat setan. Selama-lama kesetangan. Karena suaminya dianggap setan atau istrinya. Sekarang saya sedang menangani satu pasang suami istri, berantem sampai akhirnya istrinya itu tidak bisa tidur. Katanya ini suaminya selama ada di daerah radius lima meter dari dia, dia langsung gelisah, nggak bisa tidur. Terus saya minta dia pisah rumah. Nah pisah rumah, tapi kantor ada di rumah. Jadi suaminya pergi menginap di rumahnya yang lain, tapi setiap hari ke kantor. Kantornya itu sama sama rumahnya dia. Dan ketemu setan di kantor. Bukan di rumah lagi ya. Jadi harus menyikapi stres dan konflik dengan benar, sehingga minimal kerusakannya. Sekarang yang suami istri itu bukan anaknya saja yang tahu mereka bermasalah, tapi seluruh karyawan kantor tahu. Nah itu namanya kerusakan menjadi maksimal ya. Dan mereka nggak bisa tumbuh bersama. Artinya hanya saling menjatuhkan gitu ya. Kadang nggak siap untuk adanya stres dan krisis yang mereka hadati. Nah strategi yang terbaik adalah bekerjasama, bukan menarik diri atau berkonflik. Oke, sekarang siap kita belajar. Apa itu stres dan apa itu krisis? Bapak, Ibu, teman-teman, nggak usah berpikir hal-hal yang terlalu ilmiah, terlalu heboh. Ini adalah hal-hal yang sehari-hari yang kita hadapi. Hal-hal sehari-hari yang tidak asing lagi. Stres itu adalah tekanan yang dirasakan akibatnya adanya masalah. Atau tantangan yang dihadapi dalam pernikahan. Itu ya. Apa contohnya? Ya contohnya ada perasaan tidak puas sama kacangan. Kenapa nggak puas? Itu loh. Kalau dikasih tahu, taruh anduk di tempatnya, dia taruhnya di tempat tidur. Di sandaran kursi. Terus kursinya sandarannya basah. Kena air sabun. Ngeflek. Baru digosok kemarin sama tukang kayu. Sekarang udah ngeflek lagi. Jadi si istri marah lah. Atau sebaliknya si suami marah lah. Itu stres itu. Pernah dengar nggak kisah seperti itu? Abis makan nggak angkat. Taruh ke meja makan. Tarik kursi nggak balikin lagi. Anjing naik lewat kursi ke meja makan. Padahal udah dibilangin kemarin gitu. Stres. Yang bilangin stres, yang dibilangin juga stres. Nah itu stres itu nggak ada tekanan. Jadi ada tekanan. Hubungan terganggu gitu. Hubungan terganggu. Kalau hubungan itu diumpamakan sebuah tali. Kayak ditarik, digoyang gitu. Orang yang begini di atasnya itu agak guncang. Nah itu adalah stres. Stres yang berulang-ulang. Stres yang berulang-ulang berubah menjadi krisis. Krisis adalah kegawatan, situasi yang timbul akibat ketergangan demi ketergangan yang terjadi. Akibat konflik-konflik yang menjadi serius. Akibat tidak di atasnya. Jadi kalau tiap hari, tiap kali suaminya dibilangin, kalau habis tarik kursi meja makan, didorong lagi ya. Suaminya bilang iya. Tapi besok begitu lagi. Dalam mulutnya iya, tapi dalam otaknya begitu aja diributin gitu. Begitu aja kamu mesti ngomong gitu. Gak usah kali gitu. Jadi akibatnya besoknya kan dia lupa lagi. Terus istrinya kan berharap dia ingat gitu kan. Nah akibatnya berhibut lagi untuk hal yang sama. Berhibut lagi untuk hal yang sama. Nah itu hal-hal yang kecil-kecil itu yang tidak diatasi. Itu akan menciptakan ketegangan dan demi ketegangan. Lalu jadi serius. Kamu gak dengerin saya? Ada satu pasang suami istri datang ke tempat saya. Bilang bahwa dia merasa tidak didengarkan dan merasa diremehkan. Itu istrinya. Kenapa? Karena gini. Dia bilang, maaf ya Bu. Saya cerita terus terang. Suami saya itu kalau pipis katanya. Berecetan. Berecetan apa ya? Menetes di mana-mana. Ya anggapan suami bilang, ya gak di mana-mana. Cuma di WC katanya gitu. Iya katanya. Terus dia gak bersihin, gak lap. Terus suami bilang, itu kan masalah sepele ya Bu ya katanya. Iya menurut kamu sepele. Makanya saya larang suami istri saling bertanya jawab di depan saya. Karena mereka bisa berantem di depan saya. Kalau semua ngomong harus lewat saya gitu. Jadi, itu masalah sepele ya Bu katanya gitu. Kenapa sepele ya saya bilang gitu. Ya kan orang pipis berecetan kan biasa dia bilang gitu. Apalagi itu berantakannya cuma di toilet. Itu memang tempatnya gitu. Nah menurut istrinya, kamu tidak menghargai saya katanya gitu. Karena saya akan memakai toilet itu bersama kamu. Dan kamu biarkan itu kotor dengan kotoran kamu. Kenapa kamu gak lap. Ya kadang saya ingat. Kalau saya lupa. Nah, kalau pipisnya satu kali. Kalau pipisnya satu harian, berapa kali coba? Mana tahu ya. Hitung dulu mungkin sekitar 6 atau 8 kali. Mau nomah sampai 8 kali berantem kayak gitu. Itu namanya krisis. Nah, krisis itu ditandai dengan perasaan tidak puas pada pasangan. Terus ketidak harmonisan dan terus berkonflik. Kemudian ada perubahan yang signifikan dalam hubungan pernikahan. Adanya perasaan hilang. Respek sama pasangannya. Hilfil. Dan kemudian jadi hambar. Nah, itu sebab karena persoalan pipis yang gak dilap. Benjaib ya. Mereka bisa membangun sebuah perusahaan yang besar. Dengan kerjasama yang luar biasa. Bangun usaha di mancanegara. Tapi soal pipis mereka gak bisa atasin. Nah, itu namanya suami istri. Uniknya mereka di dalam pernikahan. Nah, teman-teman. Kita sekarang belajar nih. Wah, itunya kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Nah, biasanya. Tapi gimana dong selesainnya? Nanti kita bahas sama-sama di sini. Dan saya pengen teman-teman semua banyak tanya ya. Tanya, jangan malu-malu. Kalau gak malu-malu, udah gak usah pasti liat ke mukanya. Tanya aja gitu. Padahal nanti pergi karena ada masalah di dalam pernikahan. Pergi ke psikolog. Buang waktu, buang energi. Dan itu sudah menjadi masalah. Nah, ini sekarang saya tunjukin. Masalah umum di dalam pernikahan. Yang umum terjadi. Masalah umum itu adalah masalah yang dibiarkan, dianggap akan selesai sendiri. Nah, kayak gitu-gitu. Masa dinibutin sih. Nah, itu berisiko berkembang jadi krisis. Krisis artinya dimulai dari masalah umum yang terjadi, tapi tidak mendapatkan perhatian yang tepat dan tidak ditangani. Nah, ada sepuluh topik. Sepuluh isu atau problem yang paling dianggap stumbling block. Batu sandungan buat para pasangan yang gak menyebabkan jatuh, tapi sering kesandung. Dan akhirnya capek sendiri. Yang pertama, problemnya untuk sharing kepemimpinan. Saling menghargai dalam pemimpin. Sebagai mama, dia ngomong sama anaknya. Suaminya, cut. Suaminya bikin aturan, istrinya diam-diam mengajarin anaknya. Nggak usah dengerin papa. Atau suaminya bikin ketentuan di rumah, istrinya melanggar. Karena nggak setuju. Padahal tadinya udah bilang iya. Suaminya janji mau berubah, tapi enggak. Setelah diributin, malah udah balik. Kayak gitu aja diributin. Nah, itu isu yang nomor satu. Dari seluruh partisipan penelitian, itu 92 persen mengakui bahwa mereka punya problem dalam hal itu, dan itu jadi isunya. Yang kedua, pasangan kadang-kadang menjadi keras kepala, yang nggak bisa dibilang, nggak mau denger. Itu juga menjadi stres yang cukup besar. Penderitanya ada 87 persen. Kemudian punya anak yang menyebabkan berkurangnya kepuasan dalam pernikahan, itu 84 persen. Pasangan yang terlalu negatif. Suka kritik, sangat kritik, kritis, sangat kritis dalam menilai pasangannya. itu 83 persen. Terus pasangan yang nggak punya waktu dan tenaga, nggak punya waktu dan tenaga untuk berekreasi dengan dia, dengan pasangannya. Capek. Hari minggu pengen santai di rumah, 9 sampai Sabtu udah kerja, istrinya suruh diam di rumah sama kayak dia. Padahal istrinya sudah Senin sampai Sabtu di rumah. Pengen ajak jalan dia. Capek. Minggu suruh pergi juga nggak mau. Nah, ini juga jadi isu yang dialami oleh 82 persen pasangan. Terus, yang ke-6 isunya adalah pasangannya tidak mau sharing perasaannya. Ada apa, Mas? Nggak ada apa-apa. Tapi muka es, perut, asam, si Mama nangis-nangis matanya muka es. Mukanya sedih atau melamun aja ditanya sama suaminya. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Pikirannya sendiri mungkin. Yang udah ngalaminnya kayak gitu tuh. Nah, mungkin termasuk yang 82 persen ini. Terus, yang nomor tujuh. Merasa terus disalahin. Tiap kali ada masalah di rumah, dia yang digadikan kandung. Kamu sih. Makanya. Anak nggak mau nilai pelajarannya turun, dia bilang, kamu ngapain aja di rumah? Terus, apa ya? Biasanya masalah-masalah di rumah itu suka diglame ke istri di rumah ya. Tapi ada juga istri yang suka salahin suaminya gitu. Jadi, berakhirnya semua perasaan, adanya perasaan bersalah yang ditumpahkan kepada dia. Nah, itu 81 persen. Ada yang saya berkata akhirnya dia harus menghindari pasangannya. Emang untuk menghindari konflik, dia menjauh dari pasangannya. Itu isu yang ke-8. Isu yang ke-9. Kesulitan menyelesaikan tugas atau proyek yang sudah direncanakan. Misalnya, membangun rumah nggak jadi-jadi, karena ribut nggak pernah sepakat. Itu 75 persenangan. masing-masing 79 persen. Kemudian mempunyai perbedaan-perbedaan yang nggak pernah ketemu persamaan ya. Nggak pernah ketemu titik tengahnya. Dan itu seluruh-seluruh terjadi. Dan itu isu yang ke-10 sebanyak 79 persen. Siapa yang pernah punya pengalaman lain dari 10 ini, nanti saya akan memberikan satu tempatnya. Kita catat semua dan kita cari penyelesaiannya. Ada tiga kategori krisis pernikahan. Yang pertama, krisis boom. Sejadinya tiba-tiba tidak terduga ketika sepertinya ketika menunggu rahasia pasangan yang berisiko tinggi menghacurkan pernikahan. krisis ini muncul tiba-tiba dan tidak terduga. Misalnya seperti fakta yang ditemukan tentang pasangan mengejutkan ya. Tiba-tiba dia ketahuan menyukai sesama. Saya punya satu pasien. Bukan satu lebih dari satu. Dia pacaran tapi sama cowok lagi. Istrinya kaget semua mati dan akhirnya masuk rumah sakit dulu sebelum mengajukan cerai. yang itu namanya krisis boom. Bisa juga hal-hal yang sederhana misalnya ketahuan suami suka berdigi. Tadinya enggak tahu. Itu enggak sederhana halnya suami suka berdigi. Yang penting yang pasti krisis boom itu terjadinya tiba-tiba tidak terduga lalu ketemu istri suami selingkuh bisa juga istri apa berhutang istri berhutang yang kedua krisis tornado jadi kalau krisis boom sama krisis tornado bedanya krisis boom itu tidak ada tanda-tanda sebelumnya terjadi ketahuan tiba-tiba satu hal yang berisiko tinggi untuk bisa menghancurkan pernikahan yang krisis tornado ini sudah ada muncul tanda-tanda peringatan sering berantem tentang itu tapi diabaikan karena salah satu pasangan atau dua-duanya menganggap biasanya salah satu pasangan menganggap masalah ini adalah masalah bisa selesai sendiri sudah diamin saja satu ketika badanya muncul seperti tornado yang jadi besar dan itu sangat riskan sangat besar akibatnya terhadap keutuhan pernikahan bisa langsung maunya bubar itu krisis tornado ini ada lagi krisis yang ketiga yang ini biasanya ada di ibu-ibu tapi tidak jarang juga bapak ada krisis dalam tenang seperti apa krisis dalam tenang itu diem-diem tenang-tenang tidak ada tanda-tandanya baik-baik saja tapi tiba-tiba kemudian minta serai sudah tidak bisa ditawar lagi kenapa? tidak akan kenapa-kenapa? sudah saja saya tidak 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 sudah tidak mau lagi teruskan pernikahan biasanya ini berproses ada masalah coba mengatasin sendiri tidak mau melibatkan pasangan ditekan perasaannya semua dipikirin sendiri hingga satu saat dia krisis krisis dirinya sendiri ini sampai kapan begini terus hidup tidak selesai hidup cuma sekali masa saya terus-terus menderita sudah saya cerai saja yang penting saya tidak kawin lagi langsung mengajukan cerai dan tidak bisa dibujuk saya kalau ketemu pasien seperti ini saya sendiri yang jadi putus asa melihatnya jangan sampai terjadi itu kita harus mengatasinya karena krisis krisis ini unpredictable tetapi ada pasti ada di dalam rumah tangga di dalam pernikahan itu pasti terjadi teman-teman harus bisa mengwaspadainya bagaimana kita cara menangani krisis kita waspadai dulu bagaimana bahwa kita selama ini melihat krisis memandang krisis secara keliru kenapa keliru karena kita melihat krisis sebagai situasi yang menekan dan itu diantap situasi yang menimbulkan rasa sakit dan merasa tidak berdaya menghadapinya dan ingin menghindari oh jangan deh kalau kayak gitu jangan sampai deh di keluarga kayak gitu saya punya satu klien istrinya itu selalu disalah-salahin ya memang istrinya orangnya penjian manis gitu ya lugu suaminya itu pinter pinter dagang pinter bisnis pinter ngomong juga gitu ya nah istrinya itu kalau ngomong dipotong tidak didengerin mungkin cara memandang istri juga kurang setara ya kurang setara jadi dianggap istrinya kurang pinter gitu jadi diatur-atur lah sama suaminya istrinya iya iya jadi satu hari kedapatan dia selingkuh sama guru si istri wah si suami terkejut terpukul mau bercerai tapi dia sayang sama istrinya akhirnya gak cerai tapi penuh dengan itu yang ketahuan suami istrinya istrinya seringkuh itu 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 krisis boom itu ketahuan suaminya bingung bahwa psikolog dah sekarang istrinya mendapatkan posisi bisa didengar kalau enggak kalau enggak saya tuntur lagi atau saya pergi dari rumah tapi krisis dia tunggu kemampuan dia untuk menghancam suaminya tapi suaminya gak bertumbuh krisis itu harus membuat pasangan suami istri bertumbuh secara positif kemudian sekarang suami istrinya gak mau ngurusin anak gak mau ngurusin rumah ngurusinnya anjing dia suka anjing ubah satu kamarnya untuk anjingnya yang dibikin seperti boneka dibikin rumah-rumahan baju segala macam protesnya dia sama suaminya kemudian terjadilah konflik yang terus-terusan seperti krisis tornado terus sampai akhirnya badai besar datang lagi ke silam suaminya ini gimana caranya istri saya ini udah salah ini ya katanya saya memang disalahin terus saya udah salah mau apa nah itu yang akhirnya isunya menjadi banyak yang dari 10 isu mungkin ada 7 di dalam pengecahan selama ini pada krisis mereka memandangnya sebagai satu hal yang keliru jadi sebagai kalau krisis datang operasi enggak enggak ya enggak boleh begitu ya kita harus melihat krisis itu sebagai satu hal yang baru yaitu sebetulnya kata krisis itu merupakan gabungan dari simbol nah ini ini tulisannya nih di sebelah kanat yang tulisan seperti huruf bukan seperti huruf memang huruf cina ya nakat di sebelah ini tuh ada tiga tuh yang yang pengah dan yang kanan itu satu kata disebutnya opportunity yang satu lagi danger jadi bahaya dan kesempatan ada bahayanya tapi ada kesempatannya jadi krisis itu merupakan gabungan dari adanya bahaya yang harus diatasi dan kesempatan yang harus diraih nah krisis itu berpotensi membangkitkan daya lenting atau resiliensi pada penikahan setelah krisis penikahan istrinya pulang ke rumah dan suaminya menyadari kesalahannya istrinya menyadari kesalahannya mereka balik lagi dan mereka akhirnya tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka dan mereka mau belajar mereka mau berubah nah itu adalah kesempatan kedua yang yang lebih kuat dari kesempatan pertama akhirnya mereka bukan mengakhiri hubungan tapi mengakhiri masalahnya itu adalah satu pembelajaran yang indah dari sebuah krisis dan semua pasangan suami itu punya kemampuan untuk membuat melakukan mendapatkan kesempatannya setelah krisis terjadi memang di dalam pernikahan setelah banyak masalah dan stres yang bertubi-tubi lalu muncullah krisis itu tujuannya adalah mendewasakan memperkuat pernikahan jadi teman-teman kalau ada krisis di dalam keluarga jangan dihindari buka buka aja diomongin ini yang pertama pelajari sadari bahwa krisis itu selama ini saya lihat sebagai satu hal yang keliru menghindar dari prosesnya tapi sekarang hadapi buka masalahnya apa dan kalau ada krisis itu perlu dihadapi dihadapi diselesaikan stress stress yang kecil-kecil itu kalau mencegahnya stress yang kecil-kecil itu harus dihadapi hadapi misalnya yang tadi taruh anduk di tandaran kursi kamu mau berubah iya iya oke iya saya akan ingetin tapi kamu gak boleh marah tapi kalau saya udah ingetin kamu harus mau berubah jadi ada kedua belah pihak secara bersama-sama belajar bertumbuh menerima kekurangan pasangannya supportnya lalu yang satu lagi mau berubah mau menerima masukan itu akan jauh lebih cepat belajar oke sekarang sudah sadar bahwa krisis itu ada gunanya yang kedua kita belajar bagaimana strateginya mengelola stress dan krisis yang pertama ada ada enam aspek di dalam diri kita yang membuat kita bisa mempelajari strategi ada enam strategi coping bagaimana menghadapi stress dan krisis yaitu secara kognitif mencari tahu apa yang jadi masalah kenapa sih pasangan saya saya ribut terus kenapa sih pasangan saya itu bikin saya stress terus-terusan apa sih yang dia sedang ributin jangan 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 naif kita bilang aduh risik nih saya gak mau dengerin jangan jangan punya sikap seperti itu tapi kita harus mendengar apa yang dia ributin ini sebetulnya apa sih yang dia omongin berulang-ulang kayaknya kemarin saya udah denger dia ngomong seperti ini jadi secara kognitif kita cari pengetahuannya apa sih yang jadi masalah apa penyebabnya apa bagian saya yang bisa saya ubah dan saya mulai mengubah cara saya melihat masalah atau stress yang pasangan saya ciptakan jangan-jangan ada yang saya mesti pelajari ini jangan-jangan ada sesuatu yang gak beres yang saya kerjakan sehingga sehingga dari tadi juga ada ada tanda-tanda ya ada tanda-tanda bahwa saya harus melakukan perubahan itu secara kognitif cari tahu apa yang jadi masalah sadari kemudian yang kedua secara emosional secara emosi itu mencakup kemampuan menyatakan perasaan mulai bilang kok kamu ngomong kayak gitu saya tuh terganggu perasaan saya jangan terus jadi marah tapi akui bahwa apa yang dia lakukan setelah kita mengetahui apa yang dimaksud responing kalau ada respon perasaan itu katakan bahwa saya gak suka kamu ngomong kayak gitu bisa gak ngomong dengan cara yang lain atau apa yang sebenarnya pengen sampaikan jangan menyindir saya seperti itu nah itu emosi kalau gak emosi negatif jangan ikut apa ya jangan ikut ikutan larah pasangannya lagi nyindir ikut balik nyindir jangan ya yang satu berpantun yang satu gak usah ikut-ikutan berpantun jadi pekat terhadap kebutuhan emosi pasangan misalnya kalau dia lagi marah-marah lagi ngomel ngomel jangan ikut ngomel tapi duduk sini dengerin kamu kok ngomong apa saya dengerin biar saya ngerti apa maksud kamu apa bisa gak bisa ya kan udah belajar sekali kemudian yang ketiga adalah hubungan itu apa ya itu ini ini mau dibantu share screen Bu Her oh boleh oke sebentar ya yang di tiga ini ya sebelumnya yang sebelumnya ya ini ya ini sampai mana sampai emosi ya terus sekarang hubungan nah yang hubungan tuh kalau kalau strateginya tuh supaya hubungan gak rusak itu justru meningkatkan kedekatan jadi kalau lagi marahan gitu jangan menjauh jangan kamu tidur sana ya gak usah masuk kamar gitu jangan justru menciptakan kedekatan terus beradaptasi dengan perubahan suasana lagi marahan gitu kan jaga diri jangan sampai jadi negatif jangan sampai keluarkan kata-kata yang menyakitkan gitu sudah tahu kalau lagi marahan pasti pengen ngomel dan pengen ngomong yang gak enak justru diam gitu ya tunggu sampai emosinya reda taruh kepercayaan bahwa dia juga sedang berusaha memperbaiki keadaan dan bersikaplah kooperatif kalau dia mulai suaranya melunak ikuti melunak jangan terus-terusan bertahan pada emosi yang negatif demi menjaga hubungan ini strateginya ya kemudian temukan komunitas yang cocok untuk cari bantuan adanya dukungan sosial daripada dipendam sendiri ngungit kalau suami lagi kesel sama istri istri gak bisa salah sehatin suami yaudah jangan marah-marah gak bisa karena justru problemnya adalah istrinya sebaliknya juga begitu jadi gak bisa dibilangin sama suami kamu gak boleh begitu gak bisa soalnya dia lagi kesel sama suami dia mau begitu untuk ngeselin suaminya jadi cari komunitas jadi ada orang lain orang tengah yang bisa dipercayai yang bisa bersikap netral saya anjurkan setiap keluarga harus punya psikolog keluarga yang tahu riwayat hidupmu hidup keluargamu dan anak-anakmu supaya bisa jadi psikolog keluarga yang sama kayak mobil mobil kalau beli itu ada bengkel yang kita percaya 1000 km ke situ 5000 km ke situ ganti oli ke situ 10.000 km ke situ mobil aja ada yang rawat dan punya bukunya buku rawat buku riwayatnya keluarga juga sebaiknya punya kayak gitu kemudian secara spiritual strateginya punya kegiatan cerohanian punya iman yang sama mempertahankan iman melibatkan Tuhan dalam proses perubahan itu secara spiritual kemudian perkembangan individu perkembangan sendiri diri sendiri itu mencakup pengembangan otonomi untuk gak denger siapa-siapa atau jangan denger mamanya bertanya sama kakaknya gitu ya dan belajar independen untuk bisa menulis ketutusan nah itu adalah strategi strategi yang perlu dikuasai pasangan untuk bisa mengelola stres dan krisis ketika harus berhadapan yang ketiga nah yang ketiga ini saya minta teman-teman pegang pincil dan kertas kita latihan untuk mengelola isu-isu yang berpotensi menjadi krisis ini adalah tahap kita membicarakan isu krisis dengan pasangan yang datang sama pasangan coba pilih isu-isu mana yang paling membuat stres gak usah yang heboh-heboh misalnya saya berpihak pada Ukraina kamu berpihak sama Rusia gitu gak usah isu-isu yang biasa misalnya kamu kalau makan gak cuci tangan kayak keberatan kamu kalau taruh makanan di sultas gak ditutupin gitu tuliskan empat isu contoh yang paling membuat stres dalam penikahan anda stres bukan bikin krisis belum belum sampai krisis stres bikin stres misalnya malam-malam orang-orang udah mau tidur ini tadi bikinin makanan bikinnya saya hidung-hidung orang-orang udah pas mau pudes nah itu bikin stres atau apa tulis ya berdua boleh dua kasih sumbangan masing-masing dua sudah kemudian lakukan review dari setiap isu yang ada yang udah disumbangkan dan kita akan kelompokkan dalam tabel yang berikut ini cara kelompokannya kita kategorikan isu-isu tersebut ke dalam jenis urgensinya apakah isu ini mudah diubah mungkin diubah misalnya minta makanan malam-malam bisa gak diubah bisa ya atau sediain aja roti gitu gak usah bikinin dong terus bikin sendiri misalnya atau apa gitu mungkin gak diubah nah prioritas bukan kalau itu gak prioritas yaudah gak usah tapi kalau itu prioritas tulis kita di tempat prioritas itu yang paling perlu diubah ya oke jadi apakah mungkin diubah atau lebih sulit diubah apakah itu perubahan yang prioritas atau bukan prioritas dan sudah di review nah ini masukkan ke tabel yang berikut ini di slide 10 disini ada able to change ada difficult to change nah kotak yang pertama itu able to change dan high priority perubahan apa yang bisa kamu perbuat most critical issues nah sebelumnya nanti berdoa dulu ya minta minta sama Tuhan keheningan hati untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan semangat untuk mengubah apa yang bisa dan hikmat untuk membedakan keduanya oke pasangan suami istri sudah siap bikin tabel di kertasnya silahkan ada yang ikut enggak nih teman-teman halo ada Emanuel yaudah gimana dong pakai HP pasangan deh di box satu isunya ada empat tulis aja isunya apa terus tulis dia kategori satu dua tiga empat gitu ya misalnya misalnya tadi minta dibikinin makanan malam-malam itu box box berapa box tiga misalnya atau box satu sudah tadi yang 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 jawab saya siapa yang lain yang lain ikutan enggak sudah mau selesai materinya masih malu-malu nih kelompoknya sudah box kedua itu sulit untuk berubah sulit untuk berubah tapi itu high priority prioritas yang sangat tinggi mesti diubah tapi sulit untuk berubahnya nah ini mesti direncanakan bagaimana menyesuaikan diri atau beradaptasi yang box ketiga mudah diubah prioritasnya low enggak gitu penting sih tapi kalau berubah ya berubah atau ini dari sini box tiga ini biasanya masalah-masalah yang sering diributin yang enggak penting gitu makanya ditanya apakah kamu menghabiskan banyak laku untuk urusin isu-isu yang enggak penting yang enggak prioritas ribut untuk hal-hal yang enggak penting misalnya taruh piring di media makan telungkuk atau terbuka itu sendok ditaruh di tempat sendok atau taruh masing-masing di atas piring ribut soal itu enggak usah ya itu namanya low priority isunya jangan spending too much time di sana yang box empat ini adalah sulit diubah dan prioritasnya juga rendah ini kayak gini ini adalah isu yang yang enggak kritis ngak kritik ngaring krisis jadi terima aja saya boleh nanya ibu boleh ya kalau empat ya katalah misalkan kalau kaitannya dengan karakter karakter itu kan sebenarnya kadang-kadang itu membuat kami itu ada perbedaan yang signifikan ya terutama kalau kami melakukan tes MPTI kemarin itu betul-betul memang kami itu totally beda dari semua aspek nah itu kan dan itu sering menjadi menjadi sumber pertengkaran ya atau sumber perdebatan atau sumber konflik buat kami nah itu kan sesuatu yang kadang gimana itu itu sesuatu yang memang pada dasarnya dari sononya seperti itu itu kan difficult to change tapi kadang-kadang dalam beberapa aspek itu menjadi high priority nah pertanyaan saya itu apa yang harus dilakukan ya Bu ya kalau maksudnya strateginya untuk meng handle di di kwadran yang difficult to change dan high priority itu seperti apa ya Bu ya apakah just accept ya menerima atau menghindar atau apa yang bisa dilakukan itu pasanganmu adalah pemberian Tuhan tapi pastikan dulu ya itu itu perubahan itu karena memang kecenderungan keperibadian bukan karakter kalau karakter itu bisa berubah tapi kalau itu kecenderungan keperibadian memang dari sananya dia memang modelnya begitu misalnya temperamen dasar temperamen dasar itu gak bisa memang begitu orangnya cuma jangan berhenti sampai disitu temperamen itu bisa dikendalikan oleh karakter karakter itu bisa dipelajari karakter itu seperti kelembutan itu bisa dipelajari walaupun dia orangnya dominan orang dominan gak usah seradak duduk kali gitu bisa kok dengan belajar mengendalikan diri gitu di 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 lembaga saya di kantor saya di klinik saya itu kita mengajarkan kebetulan kita belum buka kelas untuk pria ya tapi kelas untuk ibu-ibu kelas untuk istri itu kita mengajarkan mereka untuk punya karakter yang bisa menaklukkan kecenderungan temperamen dasarnya misalnya misalnya ada orang yang kecenderungan temperamen dasarnya adalah yang peliti itu apa namanya sanglin bukan melankolis dia cenderung melankolis ada OCD-nya ada perfeksionisnya itu kan sesuatu yang sebetulnya kalau Tuhan ciptakan semuanya baik tapi karena ada kecenderungan kecenderungan itu menjadi gangguan kita ajarkan bagaimana dia bisa menguasai diri mau belajar untuk sensitif terhadap perasaan orang lain perbedaan yang dia harus terima itu adalah hal-hal yang bisa dipelajari secara kognitif tadi kan kita mau pelajari ini ada enam aspek yang kita harus pakai salah satunya kognitif kita ajarkan untuk dia bisa mengendalikan diri secara kognitif enggak semua kecenderungan temperamen dasar boleh diikutin walaupun dia nanti memang kesulitannya di situ tapi bukan berarti harus diperima begitu aja itu adalah salah satu cara dan cara lainnya juga dia bisa belajar dari pasangannya pasangannya bisa dengan sabar mengajarkan bahwa hal-hal seperti itu bisa diubah bisa dikendalikan dan justru biasanya pasangannya itu memiliki keberbedaan yang sangat yang sangat bertolak belakang versus memang itu saya rasa itu memang Tuhan sengaja jodohkan supaya ada koreksi-koreksi yang perlu yang dia punya sudah dari rumah dan 7.24 jam itu tersedia terapisnya jadi si suami atau si istri yang punya kecenderungan berbeda akan saling memberikan saling melengkapi saling mengoreksi saling memberikan masukan menutupi pelanggarannya mengisi kekurangannya dan menyadari kekurangannya keunggulannya mengatakan kepada dia hal-hal yang baik tentang apa yang dia sudah lakukan itu itu cara menikapinya menerima itu adalah langkah awalnya kalau tidak terima selalu koreksi tidak puas marah tersinggung kenapa begitu tidak mengerti tapi kalau sikap hati menerima melihat pasangan berbeda dan punya kecenderungan yang sangat jauh menikapi satu hal itu bukan jadi kesal benci tapi melihat sebagai satu hal yang sudut pandang batu bu kalau oke langkah pertama kan accept menerima artinya menerima keberbedaan dengan perbedaan karakter atau perbedaan dari sononya itu ya tetapi kan gini bu itu kan misalkan saya feeling istri saya thinking dan sebagainya itu kan dalam berbagai hal akan menentukan bagaimana pola kita berkomunikasi ya bu ya pola komunikasi itu kan kadang-kadang itu saya ingin tahu sebenarnya dari sisi yang difficult to change memang dari sononya memang sudah berbeda memang accept menerima ya sudah cuma langkah berikutnya apa ya bu ya setelah kita accept and then kompromi atau apa adaptasi atau apa sebaiknya kalau sudah accept belajar untuk appreciate menyadari bahwa itu satu perbedaan yang melengkapi dirimu terus yang berikutnya adalah mengajak dia untuk mengatasi eksesnya kecenderungan untuk untuk yang mengikuti seluruh kecenderungan kan misalnya menjadi orang yang berbeda itu misalnya ya yang patokannya untuk orang-orang yang yang pramen dasar ya pramen dasar itu kan terbagi dua yang satu cepat yang satu lambat lalu dikombinasikan dengan satunya berorientasi pada manusia yang satu berorientasi pada tugas nah sekarang kita lihat satu tipe orang sanguin itu orientasinya kepada manusia dan orangnya cepat nah yang satu yang yang kolerik itu orangnya cepat dan berorientasi pada tugas nah sekarang orang kolerik menikah sama orang samuin yang satu urusinnya tugas udah beres loh kerjaannya sebentar dulu nih tamunya masih ada disini masa saya suruh pulang ini gak bisa gak bisa ngerti kenapa sih tamu jadi penting gitu buat saya kerjaan yang paling penting nah ini harus saling terima dulu kan memang istri saya kayak gitu modelnya dia dia prioritasnya tuh manusia orang tapi gak apa-apa bisa ketemu di cepatnya nanti nanti bisa setelah menerima menghargai apa yang dia punya sebagai melengkapi apa yang ada di dalam dirimu misalnya orang kolerik saya orientasinya tugas gak bisa bergaung kalau ketemu orang usahnya ngomongin tugas aja gak bisa punya sahabat tapi istri saya banyak sahabatnya keluarga banyak banyak temennya karena istri ini pintar bergaul pintar ngobrol pintar memelihara hubungan itu terima sebagai satu hal yang berharga jangan bilang kamu mah ada untungnya gak gak ada untungnya temen-temen doang kerja yang penting jangan kayak gitu kalau udah accept bisa appreciate itu akan akan sangat membesarkan hati pasangan yang berbeda setelah appreciate baru ajak masing-masing untuk mengoreksi diri jangan kebablasan jangan terus ikutin kecenderungan boleh gak bu avoid menghindar maksud saya begini ada hal-hal yang sulit karena memang perbedaan temperamen dari awalnya memang berbeda ketika kalau dengan perbedaan yang seperti itu ketika manusia berkomunikasi atau kepercakapan itu bisa jadi memang cukup atos cukup apa istilahnya itu atos atau keras karena memang itu tadi pendulungnya sangat tajam dan sebagainya boleh gak bu itu di avoid jadi kita menghindari hal-hal yang memang kita tahu udah pasti akan terjadi percakapan yang sulit begitu ya bagaimana bu saya gak enggak sarankan menghindar tapi juga tidak untuk bertabrakan tanpa strategi karena kalau menghindar pasangan itu akan maju kalau pas tahu gambaran yang itu yang hitam putih itu kalau yang hitam itu mengecil yang putih otomatis membesar begitulah suami istri karena mereka bukan lagi dua tapi satu yang yang hitam membesar yang otomatis yang putih mengecil artinya kalau pak suami menghindar istri akan terus kejar menempati ruang yang kosong itu yang ditinggalkan dengan menghindaran jadi tetaplah di posisimu bicaralah apa yang 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 anda tahu yang anda rata dan minta dia mempunyai satu sikap pikir yang sama ajarkan bahwa saya orangnya begini saya berpandangan seperti ini saya tahu kamu berpandangan seperti itu mari kita bekerja sama dalam hal itu nah untuk beremosi itu yang perlu di perlu dikelola tadi kan kita belajar bagaimana mengutarakan perasaan jangan menghindari untuk mengucapkan perasaan jangan memelihara emosi negatif itu yang paling penting ketika berkomunikasi kalau komunikasi kan kemarin sudah belajar dari pak Jaret gitu jadi saya tidak sarankan untuk menghindar karena menghindar itu membuat pasangan akan lebih mengejar melaksakan sehingga akhirnya bisa jadi kehilangan respek dianggap tidak mau bertang jawab tidak mau peduli tidak mau tidak mau tahu gimana pasir terjawab nggak ya terima kasih terima kasih malam bu maaf mohon izin saya ada taruh topik issue bisa tolong di di advise bagaimana cara postingnya ke table yang contoh dari ibu terima kasih ini ya iya di chat iya oke pasangan suka mengeluh tapi ketika diberi solusi pasangan anti mainstream menjawab dengan kesal nah Pak Budi melihatnya ini gimana ini pasangan ya yang Pak Budi sendiri lihatnya ini sebagai apa high priority high priority high priority karena kalau mengeluh-mengeluh lalu nggak ada nggak ada solusi akhirnya pasangan jadi stres dan maksudnya jadi stres jadi tidur kadang jadi pasangan jadi terbangun jam 1 jam 2 jadi nggak tenang jadi kurang istirahat gitu terus able to change or difficult to change difficult to change karena sudah sudah maksudnya sudah seperti itu biasanya jadi Pak Budi harus plan to cope jadi harus merencanakan bagaimana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk bisa mengatasinya oke gitu cara memasukkan ke tabelnya nanti gimana cara mengatasinya mesti pakai seluruh ilmu yang sudah dipelajari di dalam pelajaran ini jelas terus yang kedua ketika sedih dan cerita pada lasangan dengan baik-baik eh malah pasangan kesal karena rasa disalahkan ini gimana high atau low bagi saya itu high priority karena kalau dibiarkan akhirnya hubungan akhirnya jadi malah dingin dan akan jadi bom waktu tapi kalau diceritakan serba salah juga jadi pasangan kesal bukannya empati ya malah malah jadi konflik jadinya terus jadi dia juga difficult to change iya difficult to change makanya ada 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 banyak yang ada disini ini ini kayaknya Pak ini butuh ahli untuk itu dari ya ada butuh ahli untuk orang ketiga yang bisa mengatasi bantu mengatasi ini karena Pak Budi sendiri gak bisa suami gak bisa nasehatin istri karena untuk problem yang ingredientnya ada suami di dalamnya kalau misalnya dia sama anak mungkin suami bisa nasehatin kalau dia sama mertuanya atau dia sama ibunya suami bisa nasehatin tapi sama suaminya suaminya jadi penasehat dia gak bisa iya karena suami jadi bagian dari masalah sendiri anak-anak tidak taat bisa dinasehatin si istri bisa dikasih masukan anak-anak tidak taat ini high priority atau low priority high priority juga karena kalau anak-anak gak taat istri jadi moodnya lagi gak baik di rumah jadi jadi semua kena suami kena jadi dia marah ke anak suami juga jadi hubungan dengan suami juga jadi dianya agak kesal karena mood kalau bagi saya sih difficult to change easy to change able to change tapi bagi dia mungkin difficult biasanya anak-anak taat atau tidak taat dari dari ibunya kenapa sorry anak taat atau tidak taat itu pengaruh dari ibunya oh gitu dia bilang pengaruh dari ayah yang jarang di rumah jadi saya kerja di luar iya kak ibunya tidak taat sama ayahnya apa gak ada penyebabnya ya itu melingkar lah itu tapi anak-anak melihat karena ketaatan itu diperagakan oleh istri kepada suaminya suami memperagakannya kepada Tuhan iya jadi anak-anak lihat peragaannya di rumah seperti apa mereka lihat dari orang tuanya kalau ibunya taat sama bapaknya dia belajar taat sama orang tuanya kalau istri melihat suaminya taat sama Tuhannya dia akan taat pada suaminya iya betul rangkaian ketaatan terus mertua yang konflik dengan pasangan yang adalah anaknya maksudnya ini konflik sama istri ya tim mertua iya mertua dengan anaknya sendiri kadang konflik iya ini pak ini taruh di box berapa low priority karena bagi saya ya gak penting sih di box 3 atau di box 4 difficult to change karena ini sudah apa ya sudah cukup lama ya jadi accept aja oke mungkin bisa kasih bisa kasih masukkan ke pasangan ke istri untuk terima ibunya seperti ini ibu atau bapak mertua ibu ibu untuk terima dia apa adanya karena karena makin dia gak suka makin sering konflik isu-isu mertua itu turun dipelajari oleh pasangan jadi milik dia nanti iya iya makasih bu ya sama-sama iya betulnya masih ada satu slide lagi ya iya saya sarankan pilih satu isu dari kotak pertama ini sebetulnya saya mau kasih tugasnya yang mudah dulu ternyata banyak isu-isu yang susah munculnya tapi kalau banyak isu kedua itu kayaknya udah butuh ahli ya butuh orang yang untuk bantu yang gak bisa berdua aja gitu pilih satu isu dari kotak pertama yang akan mulai dikeluarkan bersama dengan pasangan ada gak pasangan disini yang punya isi di box pertama Pak Budi punya box pertama ada isinya kosong bu kosong tak singit iya box pertama apa ya bu coba ditayangin lagi most critical issues ini cara kita mencegah masalah kecil-kecil yang kita abaikan tapi sebetulnya kita bisa berubah dan ini prioritas yang sering diributin sehari-hari sering benar kalau di yang kami itu kadang-kadang karena suami saya suka ngomongnya itu misalnya kalau saya minta sesuatu atau minta tolong dia ngomongnya itu besok gitu ya atau nanti tetapi itu sesuatu yang nanti atau besoknya itu menjadi sesuatu yang gak jelas itu kadang-kadang bikin bikin pertengkaran pertengkaran atau kecengkelan kecengkelan gitu loh bu dan itu menurut kita itu sesuatu yang bisa diubah sebetulnya gitu jadi lebih apa ya lebih menepati janji-janji kecil gitu lah ya bu ya 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 apa yang what can change can you each me masing-masing Pak Sigit mau berubahnya apa Ibu mau berubahnya apa Ibu Widya iya betul maaf kalau soalnya suami saya lagi pergi sekarang jadi gak ada di tempat tapi kalau dari saya tentunya mengingatkan bu karena kadang-kadang saya berpikir sekali saya ngomong dia bilang besok yaudah besok mesti ingat gitu ya ternyata besoknya dia itu boro-boro besok gitu karena abis itu dia mungkin lupa jadi kalau menurut saya ya kalau itu sesuatu yang memang penting saya berharap dia mengerjakan saya harus mengingatkan lagi gitu ya terus apa mengingatkan apa harfling gak kenapa bu waktu mengingatkan ada harfling gak kesel gak gak sih harusnya gak ya gak boleh karena sebetulnya memang suami saya itu perlu pak jadi sebenarnya dia juga berharap saya ngingetin cuma saya kadang berpikir kalau sudah janji bilang besok harusnya ingat jadi itu lebih ke arah perbedaan itu aja bu ekspektasi sebaiknya sekarang ekspektasinya dihilangkan jadikan sebuah perilaku enak gak enakin aja ingetin aja gitu gak apa-apa tapi janjian dulu bilang sama Pak Sigit Pak besok saya akan ingatkan kamu jangan rasa saya mendesak tapi ini saya sudah janji saya mau berubah saya gak mau ekspektasi gak embatin di dalam hati tapi saya mau lakukan ini sebagai sebuah usaha untuk kita menghindari stres-stres kecil yang diabaikan sehingga menjadi krisis nantinya teoritis banget ngomongnya malam bu boleh kasih ini masukkan bertukar pikiran saya mewakili suami maksudnya saya sebagai pria sangat kebantu kalau istri mau apa begitu saya pulang misalnya saya pegang gadget melakukan hal yang tidak bermanfaat me time kalau istri bantu ingatin kamu janji itu sangat sangat ketolong jadi mungkin ini sedikit tip suami akan sangat ketolong kalau dibantu diingatkan gak marah ya enggak karena memang itu kelemahan kita kadang lupa kadang lupa atau kadang merasa itu tidak penting misalnya beresin lemari lah itu bagi kita tidak penting jadi kita lebih suka buka gadget atau update lihat-lihat medsos tapi lupa sama janjinya tapi kalau diingetin ibu saya kebetulan kalau dia minta apa seribu ke satu kali dia pasti ingetin mau gak mau pasti kita kerjakan ya itu cuma tip mudah-mudahan bermanfaat bu ya ya makasih dan janjikan sebelumnya saya saya pasti ngomong kamu jangan marah jangan marah jangan kesel jangan rasa dikejar tapi saya usahakan karena saya menginginkan itu terjadi ibu saya kebetulan dia akan ingatkan sampai dapat apa yang dia minta kalau istri saya dia kadang sendiri lupa mengingatkan akibatnya gak dapat-dapat apa yang dia minta ya nah itu yang penting kita janjiannya dan karena disitu ada melibatkan selain kognitif ada emosi juga nah kalau emosi udah nyelonong kan kadang-kadang keluar respon-respon jadi reaktif bukan yang respon kesel kamu ini ngejar-ngejar banget sih gak tau saya capek ada juga reaksi seperti itu jadi kita ingetin kan kemarin saya bilang saya pasti ngomong jadi ini yang jadi apa tokoknya adalah dikelola bersama dengan pasangan jadi gak bisa menyelesaikan masalah kotak pertama itu dan sejak dari kotak pertama aja kita sudah tidak bisa menyelesaikannya sendiri jadi harus mengelolanya bersama pasangan jadi kalau kamu mau berubah tentu itu harus diikuti dengan perubahan dari saya juga jadi kalau saya berubah tentunya membutuhkan perubahan dari kamu jadi saya dan kamu harus berubah bersama-sama di poin kelima bekerjasamalah sebagai tim untuk penyelesaian terjadinya stres dan krisis jadi untuk mereduce stres supaya jangan terjadi krisis kita tetap harus bekerjasama dengan suami istri sebagai tim jadi saling mengisi bukan saling mengemahkan tapi saling mengisi ketika suami lupa istri ingetin ketika suami marah istri buat apa buat ini apa cara untuk bisa mengingatkan dengan cara yang yang sesuai dengan kebutuhannya ya kalau lihat capek gak bisa ingetin aja kamu hari ini belum tapi saya gak tuntut sekarang mungkin besok saya akan ingetin lagi kemudian yang ke enam tentukan langkah-langkah yang akan dilakukan bersama untuk mengatasi isu tersebut jadi langkah-langkahnya janjian kalau kamu pulang begitu kamu udah selesai makan kamu udah relax pegang handphone saya pasti ngomong sudah ada tanda-tandanya nanti kalau kamu lagi beresin lemari saya akan ikut bantuin yang penting inisiatifnya datang dari kamu nah itu langkah-langkah itu harus dibuat janjian kalau dibuat sebuah judul jadi judul itu boleh diperkatakan kamu kemarin udah janji beresin lemari isinya beresin lemari itu semuanya apa isinya udah pernah dipercakapkan dan itu akan bisa sangat efektif menolong pasangan-pasangan untuk bisa mengatasi stres-stres yang kecil-kecil itu sehingga tidak menjadi krisis tuduhan-tuduhan kamu gak dengerin perkataan saya kayak cerita pipis yang berecetan itu ya saya ingat sekali itu dia sudah ingatkan kali-kali dilap dong dibersihin dong kalau itu saya kalau ada tamu memang kamu gak masuk ke kamar kita tapi kan kamu pipis juga dimintel tamu jadi si istri itu sudah berulang-ulang tapi si suami tidak punya kesiapan untuk berubah dan memang menurut penelitian readiness to change itu lebih rendah pada pria tapi kalau sudah mau berubah dia pasti konsisten berubah oke nah saya sekarang mau meminta sindia untuk bantu udah pesan just do it jangan terlalu banyak rencana ya just do it minggu depan kan masih ketemu saya lagi nih nanti tolong dibuat tabelnya ya semoga buat semua box bisa terisi kita akan bahas satu-satu gimana caranya berubah oke silahkan sindia oke thank you bu her nah mungkin untuk membantu bapak ibu gitu ya ini ada satu assessment yang bisa sangat menolong untuk bapak ibu bisa lebih memahami dinamika terkait hubungan suami istri gitu saya izin share sebentar ini ada contoh sampel laporannya supaya dapat gambaran apa sih yang bisa kita lihat dari assessment ini ini assessment pernikahan prepare and enrich namanya di dalam assessment ini ada beberapa aspek yang kita bisa lihat gitu nah kita bisa melihat ada ada sembilan aspek terkait dengan area-area yang harus terus ditumbuhkan harus jadi kekuatan dalam hubungan pernikahan itu kita akan nilai dalam pernikahan ini sama-sama ada di skor berapa sih ini akan saya tunjukkan seperti apa contohnya lalu saat ini dinamika hubungan suami istri ini seperti apa lalu nah ini yang terkait dengan hari ini kita bahas bersama ini terkait dengan personal stress masing-masing itu profilnya seberapa tinggi sih stressnya lalu apa sih yang bisa menyebabkan stress nah ketika kita tahu stressnya apa jadi lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan nah lalu juga ada terkait dengan dinamika hubungan saat ini seperti apa nah apa yang terbentuk hari ini juga pasti dipengaruhi oleh pola asuh suami istri ini dan keluarga asal nah kita juga akan lihat dibesarkannya tumbuh dengan keluarga dengan tipe yang seperti apa nah lalu yang berikutnya ini terkait dengan kepribadiannya seperti tadi yang Pak Sigit share gitu ya terkait ada perbedaan kepribadian ini seperti apa perbedaannya dimana berbedanya supaya ada step-step berikutnya apa yang perlu kita lakukan nah contohnya seperti ini nah ini ada sembilan aspek yang harus yang yang teruji bahwa ini mempengaruhi kekuatan atau ketahanan dalam pernikahan sembilan aspek ini kita nilai saat ini ada dimana sih posisinya apakah ini sudah menjadi kekuatan atau ini satu area yang perlu ditumbuhkan terus-menerus oleh suami-istri ini sembilan aspek kita bisa lihat disini lalu juga dinamika hubungannya seperti apa suaminya istrinya dalam hak asertifnya seperti apa bisa gak untuk menyampaikan pikiran perasaannya secara terbuka atau kalau disini si istrinya asertif banget suaminya enggak gitu ya itu akan menyebabkan konflik-konflik dalam pernikahan lalu bagaimana kita bisa menang mengelolanya bersama lalu safe confidence-nya seperti apa lalu avoidance-nya apakah tipe yang menghindari masalah atau yang ingin menyelesaikan masalah kalau jomplang tadi itu suaminya menghindar istrinya kejar terus akhirnya potensi konflik lagi lalu bagaimana nih partner-nya pasangan kita cenderung mendominasi dominant atau mau mendengar nah disini kita bisa melihat dinamika hubungannya seperti apa selain itu ini ada profil stress-nya jadi si suami dengan si istri tingkat stress-nya berapa lalu juga apa sih area-area stressor-nya yang paling sering itu karena masalah-masalah apa yang sering nyam apa kadang-kadangnya itu apa supaya kita bisa tahu next to do-nya apa yang perlu kita lakukan selanjutnya nah selain itu ini juga terkait dengan pola hubungan saat ini apakah pasangan ini terkait dengan fleksibilitinya kemampuan adaptasi dengan perbedaan yang ada itu seperti apa lalu kedekatan hubungan itu bagaimana di suami ada di mana levelnya isi ada di mana levelnya supaya bisa saling menyesuaikan nah terkait dengan hubungan ini sangat dipengaruhi dengan keluarga asal jadi artinya kita juga masih melihat pasangan kita nih si suami atau si istri ini tumbuh dalam keluarga yang seperti apa fleksibilitinya seperti apa kedekatannya nah ini kita juga bisa lihat sehingga kita bisa membuat langkah-langkah perubahannya lalu yang terakhir ini terkait dengan kepribadian bagaimana dinamika kepribadiannya perbedaannya persamaannya di mana lalu berikutnya apa yang perlu kita lakukan untuk saling menyesuaikan diri beradaptasi dengan perbedaan dan juga persamaan yang ada nah ini ada assessmentnya ini bisa diperoleh dilakukan secara online hanya saja saat ini tersedianya dalam bahasa Inggris tapi nanti laporannya bisa dibuatkan juga dalam bahasa Indonesia atau konsultasinya dalam bahasa Indonesia gitu ya nah kalau Bapak Ibu ada yang tertarik nanti bisa hubungi kontaknya akan saya terus di chat jadi nanti bisa di chat bisa di hubungi atau ingin tanyakan lebih lanjut juga dipersilakan mungkin itu Bu Hef terkait dengan tesnya iya terima kasih nah teman-teman kalau sudah ada assessment itu jauh lebih cepat mengetahui masalah problemnya kita akan bisa lebih cepat mengadakan konsolidasinya nanti bisa daftar langsung ke Sindia ya nah saya sudah selesai mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mau dibahas mungkin saya belum buka chatnya semuanya mau nanya Ibu oh ya silahkan kalau kalau tes itu kemudian kita tahu kondisi relation terus kemudian ada ada apa nanti setelahnya biasanya ada konsultasinya Pak jadi ada konsultasi lanjutan untuk hasil jadi ada saran-saran apa aja yang harus dilakukan sehubungan dengan hasil assessment yang sudah diterima nanti masih bentuknya ada yang harus diubah segera high priority low priority seperti itu dari situ semua kelihatan yang paling akhir tadi mungkin Pak Sigit lihat ya itu yang Pak Sigit tanyain apa tipe kepribadiannya tipe kepribadiannya apa mesti diterima aja apa bisa dikoreksi kita tahu bahwa tipe kepribadian itu memang seperti itu dari sononya kita terima tapi ada hal-hal yang bisa dipelajari dalam bentuk karakter sehingga bisa mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan jadi kan setiap setiap tipe kepribadian kan ada kelemahannya ada kekuatannya nah kekuatannya diperkuat kelemahannya itu diatasi jadi bukan diterima geros gitu aja itu yang itu yang bagusnya dari assessment yang kita dapat kita tahu jadi pasangan kita kayak gimana nah biasanya assessment itu juga tidak cuma sendiri tunggal biasanya tiap pelanggan-pelanggan kita memakainya untuk hadiah pernikahan tiap kali ulang tahun pernikahan mereka assessment lagi untuk tahu perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi makin matang seseorang itu mereka makin bagus hasil assessment saling dewasa saling mengisi kelihatan perubahan-perubahan yang terjadi dengan bertambahnya tahun-tahun pernikahan mereka gitu nah itu yang berhasil mengatasi stres dan krisis yang ada di dalam pernikahan karena mereka jadi tahu ini penyakit-penyakit pasangannya apa mereka tutupi mereka atasi mereka tingkatkan yang memang kalau kita sering melihat hasil assessment kita tahu bahwa Tuhan menciptakan perbedaan itu justru sangat bagus karena perbedaan-perbedaan itu bertumbuh menjadi menumbuhkan sebuah kemampuan untuk penutupi perbedaan itu dengan kasih gitu mereka bertumbuh dan kita bisa lihat itu pertumbuhannya dan mereka ngalamin mereka sendiri merasakan tiap tahun di ases itu Pak Tinggit ya baik terima kasih ada teman-teman lain yang mau bertanya Pak Petra ada pertanyaan tidak Bu tidak Bu jelas nanti perlu waktu aja untuk nyusun yang tadi tabel-tabelnya ya oke terima kasih Bu minggu depan di hari dan jam yang sama kita ketemu lagi itu sesuai yang terakhir semoga kita bisa mengambil manfaat yang lebih banyak lagi oke buat teman-teman lain yang sudah hadir dan mendengarkan sebaiknya siapkan pertanyaan supaya ada manfaatnya ikut marriage healing ini supaya sudah benar heal ya oke terima kasih Bu ya kita terima kasih Bu kita sudah pertemuan kita sampai ketemu lagi Tuhan memberkati thank you bu Tuhan memberkati thank you ya berkati ya saya habis ya satu dua tiga ya